Halo Boons Saat hamil kita memang dianjurkan untuk rutin melakukan aktivitas fisik demi kesehatan janin Karena seperti kata pepatah, di balik tubuh yang kuat ada jiwa yang sehat Melakukan pekerjaan rumah tangga yang ringan tentu dapat membuat kita terus aktif dan bergerang Namun tidak semua pekerjaan rumah tangga boleh untuk bunda lakukan Ada beberapa pekerjaan rumah tangga yang sebaiknya bunda hindari selama kehamilan Kira-kira apa saja ya bun, pekerjaan rumah tangga yang sebaiknya tidak dilakukan oleh ibu hamil Yuk kita bahas bun Eits sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat Nah spesial buat bunda yang akan dan sudah melahirkan Sekarang dunia bunda juga hadir di dunia parenting lho Dan dapatkan informasi bermanfaat seputar pengasuhan anak Coba search di youtubenya dunia parenting Sekali lagi dunia parenting 1. Mengangkat barang berat Memindahkan atau mengangkat barang saat hamil dapat meningkatkan resiko keguguran, persalinan prematur, dan bayi berat badan lahir rendah Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa ibu hamil yang mengangkat beban berat Cenderung beresiko mengalami preeklamsia dan komplikasi ketika kehamilan Jika bunda harus memindahkan barang ketika melakukan pekerjaan rumah Maka sebaiknya mintalah tolong ke orang lain yang ada di sekitar bunda 2. Membersihkan plafon Hindari juga melakukan pekerjaan seperti membersihkan kipas angin yang digantung di atas plafon Yang mengharuskan bunda naik ke kursi atau tangga Sebab bunda akan lebih rentan jatuh saat hamil Dan bisa berbahaya bagi bunda maupun si kecil 3. Membersihkan kamar mandi Di kamar mandi biasanya banyak nonda-nonda bandel Yang harus dibersihkan dengan pembersih yang mengandung zat kimia tertentu Selain itu, lantai kamar mandi yang licin bisa berpotensi membahayakan bunda dan si kecil Oleh sebab itu, selama hamil sebaiknya hindari aktivitas ini terlebih dahulu ya bun Selain karena kegiatan ini membuat kita banyak mencondongkan badan Bunda juga beresiko menghidup zat kimia dari cairan pembersih 4. Membersihkan kandang hewan Jika bunda memiliki hewan peliharaan di rumah Sebaiknya hindari dulu membersihkan kandangnya secara langsung Dan jangan sekali-kali membersihkan kotorannya ya Sebab parasit yang ada di dalamnya bisa jadi lebih berbahaya selama kehamilan Mintalah tolong keluarga atau orang lain untuk membersihkannya 5. Menyemprot serangga dengan pestisida Sebaiknya serahkan tugas menyemprot serangga pada suami atau mungkin orang lain yang ada di rumah Ibu hamil sebaiknya menghindari penggunaan cairan pembersih serangga pestisida Selain itu, hindari masuk ke dalam ruangan yang baru saja disemprot oleh karen sejenis Nah itu dia bun Beberapa aktivitas rumah tangga yang sebaiknya dihindari oleh ibu hamil Semoga bermanfaat Sekian Sampai jumpa di